Halo guys, welcome back to my channel di Lang Proses Bermain game horror merupakan sebuah game yang sangat menegangkan namun juga memiliki ciri khas tertentu untuk beberapa player yang menikmati permainannya sendiri namun ada juga untuk beberapa yang mungkin menikmati game ini bisa kalian mainkan secara multiplayer yang tadinya menegangkan namun kini akan menjadi terasa seru nah berikut ini kami telah merangkum untuk 10 game multiplayer terbaik di tahun 2023 ini yang wajib kalian coba mainkan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya alangkah baiknya kalian tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya langsung saja kita bahas untuk 10 gamenya Cekidot Spider Horror Multiplayer game yang pertama ini merupakan sebuah game laga horror yang merupakan salah satu game populer di playstore dalam permainannya kalian akan mencoba untuk menghadapi monster laba-laba dimana kalian akan mencoba menghadapinya secara sendirian atau juga bersama teman kalian dengan mengatur strategi kalian secara multiplayer dalam ceritanya kalian sedang melakukan perjalanan baik itu sendirian ataupun bersama teman kalian yang kini kalian menggunakan kereta api namun dihadang oleh monster laba-laba yang jahat cobalah untuk menggunakan senjata untuk menghadapi monster laba-laba hingga sampai tujuan Desa Kutukan Multiplayer game yang saat ini merupakan sebuah game horror survival dimana untuk game ini bisa kalian mainkan secara online baik itu dalam mode solo maupun multiplayer dalam permainannya kalian akan berada pada suatu desa lalu kalian akan mencoba untuk bekerja sama untuk mengusir kutukan misterius yang terjadi di desa tersebut setiap pemain akan memainkan peran sebagai karakter dengan keahlian yang cukup unik dan juga sama cobalah untuk melengkapi berbagai macam pecahan teka-teki yang tersebar di seluruh desa hingga kalian harus bekerja sama juga menyelesaikannya 2 Yule Backroom Multiplayer game ini merupakan sebuah game laga horror yang memiliki sistem permainan yang cukup unik simple namun juga seru tujuan kalian di dalam game yang satu ini maka disini kalian akan mencoba untuk menyelamatkan 10 tengkorak yang dikurung oleh tuyul sakti maka disini kalian akan memerankan sebagai pahlawan untuk melakukan misi tersebut bersama teman kalian yang pastinya game ini memiliki gameplay yang seru selama permainan berlangsung di setiap perjalanan kalian akan menemukan berbagai macam misteri juga petunjuk tersembunyi hingga kalian diwajibkan untuk memecahkan teka-tekinya juga SCP Backrooms Multiplayer dalam game ini kalian akan berperan menjadi seorang ilmuwan yang telah dikirim pada suatu dunia realitas yang dikirim secara tidak sengaja misi kalian di dalam game ini adalah untuk melarikan diri hingga kalian menemukan jalan keluar di akhir portal hingga kalian mampu untuk meloloskan diri dari labirin juga kembali ke dunia realitas mainkanlah game ini secara sendirian atau juga hingga dengan 5 orang dan yang pasti untuk game ini akan memiliki gameplay yang cukup seru dalam permainannya game ini memiliki gameplay yang cukup sederhana dengan tampilan visual 3D kalian juga dapat menggunakan berbagai macam senjata seperti bom dan juga peralatan senjata lainnya dijamin seru SCV Simulator Multiplayer game yang satu ini merupakan sebuah game horror multi pemain bertahan hidup dimana kalian akan bermain pada suatu laboratorium hingga terjadi suatu insiden yang cukup menegangkan pada permainannya kalian juga bisa memerankan berbagai macam karakter mulai dari SCV, ilmuwan, hingga juga pasukan hingga terdapat lebih banyak SCV yang bisa kalian mainkan di dalam game ini untuk fitur multiplayernya kalian bisa bermain hingga dengan 64 player untuk mencoba bertahan hidup pada suatu fasilitas hingga kalian mampu untuk keluar meloloskan diri dengan selamat game ini memiliki gameplay yang cukup menegangkan namun juga seru GRANNY'S HOUSE game yang satu ini merupakan sebuah game battle arena dimana untuk game ini bisa dimainkan secara multiplayer kompetitif yang juga kalian akan mencoba untuk saling menyusun strategi dalam permainannya kalian akan memainkan beberapa karakter seperti karakter anak-anak yang terkurung pada suatu rumah nenek lalu cobalah untuk melarikan diri disertai juga dengan beberapa mode-mode tertentu yang pastinya game ini memiliki gameplay yang seru terdapat juga untuk fitur parkour cerita PVA teamplay juga untuk fitur hide and seek yang dimana terdiri dari 4 player versus 16 player game ini memiliki kualitas grafis yang cukup lembut namun juga gameplaynya cukup menegangkan springman horror game online game ini merupakan sebuah game laga horror survival dimana kalian akan melakukan berbagai macam aksi horror juga akan disesakan berbagai macam labirin hingga mampu kalian untuk melarikan diri dan juga bertahan hidup kalian akan ditugaskan untuk saling memecahkan teka-teki hingga juga kalian tampak terjatuh dan juga masuk ke dalam jebakan juga kumpulkan berbagai macam kumpulan potongan puzzle-nya tersedia juga untuk fitur obrolan suara dimana kalian saling bisa berinteraksi juga menjalin kerjasama atau juga untuk memulai pertempuran satu sama lainnya pengkontrolan di dalam game ini cukup mudah dan juga sederhana juga memiliki gameplay suasana horror namun seru game yang satu ini merupakan sebuah game horror survival dimana untuk game ini juga bisa dimainkan secara multiplayer disajikan cukup menarik dengan kualitas grafis terbaiknya alur cerita di dalam game ini kalian akan terdampar pada suatu pulau dimana terjadi pada suatu tragedi pada yang memaksa kalian untuk mencoba bertahan hidup pada suatu pulau misterius pada saat memulai memainkannya salah satu dari kalian akan dikendalikan oleh suatu pulau atau juga akan ada satu player yang akan menghilang lalu cobalah untuk melarikan diri hingga kalian semua selamat hingga demikian setiap penyitas yang telah hilang akan mencoba untuk bekerjasama namun juga akan terjadi suatu pengkhianatan Last Night Horror Online game yang satu ini merupakan sebuah game pertualangan horror yang dikombinasikan dengan elemen aksi horror survival yang cukup seru untuk dimainkan cobalah untuk bertahan hidup sendirian maupun bersama teman kalian lalu coba cari tahu siapa monster yang akan ditangkap hari ini dan juga yang akan dikorbankan jelajah hilang area yang luas dan juga gelap yang dimana dalam game ini menampilkan suasana rumah sakit atau juga laboratorium yang cukup menyeramkan lalu kumpulkanlah untuk pecahan teka-tekinya dimana kalian harus dapat untuk menyusun melengkapi hingga kalian mampu untuk melarikan diri dan yang pastinya game ini cukup seru untuk kalian coba mainkan bersama teman kalian game yang satu ini merupakan sebuah game aksi horror survival dimana untuk game ini bisa kalian mainkan secara offline atau juga multiplayer online kompetitif di awal permainan kalian akan menemukan diri kalian yang terkunci pada suatu rumah misterius dimana terdapat sesuatu yang berbahaya di dekat kalian lalu cobalah untuk menemukan berbagai macam peralatan dan juga kunci hingga kalian mampu melarikan diri dari tempat tersebut kalian juga dapat memainkan game ini dalam mode multiplayer yang mana di dalam game ini kalian sebagai seorang yang untuk melarikan diri sedangkan temanmu akan menjadi monster yang mencoba untuk menangkap kalian dan yang pastinya game ini memiliki gameplay yang cukup seru rekomendasi untuk dicoba sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax